Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu cara setting tiktok live studio agar tidak kelak. Tapi sebelum lanjut, kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya. Bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Bagi sahabat, untuk cara setting tiktok live studio agar tidak kelak atau terserah patah-patah, untuk langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi atau software tiktok live studio. Nah jika sudah terbuka tiktok live studio, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan tiktok live studio. Bagi sahabat, jika sudah masuk ke tiktok live studio, untuk langkah pertama, disini yang harus yang wajib atau wajib kita setting disini, itu video quality guys. Nah sahabat, di mana video quality ini mempengaruhi kinerja PC kamu ya guys ya, semakin tinggi video qualitynya maka semakin berat kinerja PC kamu guys. Namun jika video qualitynya semakin rendah kinerja PC kamu, maka semakin bagus guys. Nah disini ada 1080p, bahkan ada 720p, dan ada 480p. Jika tidak ingin terasa lag atau patah-patah di PC kamu, kamu tinggal pilih saja yang 48p ini guys ya. Kita pilih, kemudian untuk resolusi ya guys ya, di mana resolusi ini mempengaruhi kinerja PC kamu juga guys. Semakin tinggi resolusinya, maka semakin berat kinerja PC kamu guys. Nah jika kamu tidak ingin lag atau patah-patah di PC kamu, kamu tinggal pilih saja yang paling rendah ya guys ya. Disini yang paling rendah 640x480 ya guys ya. Ini udah paling rendah banget guys, kita pilih saja karena ini untuk settingan PC low ya guys ya. Kemudian untuk fps ya guys ya, disini ada fps. Nah fps ini mempengaruhi juga kinerja PC kamu guys, semakin rendah fpsnya maka semakin bagus kinerja PCnya. Namun jika fpsnya semakin tinggi maka semakin berat kinerja PC kamu guys. Kamu turunin saja ke 30 ya, 30 fps atau 25 fps, jika masih terasa lag kamu bisa turunin lagi ke 20 fps guys. Bagi sahabat untuk langsung selanjutnya yaitu disini ada video bitrate. Nah video bitrate ini tergantung dari kecepatan internet kamu masing-masing ya guys ya. Jadi kamu tinggal tes speed aja upload internet kamu ya guys ya, ada berapa MB ya guys ya gitu. Jika ada 1 MB per second, kamu tinggal pilih saja yang 1000. Namun jika di atas 1 MB ya, 5 Mbps mungkin ya guys ya, kamu bisa pilih yang 2000 atau 3000 atau bahkan 4000 ya guys ya. Jika speed internet upload kamu di bawah 1 Mbps, kamu tinggal pilih saja yang 500 Kb guys. Bagi sahabat untuk setting yang selanjutnya yaitu disini ada audio bitrate ya guys ya. Kita tekan saja audio bitrate-nya, kemudian kita pilih yang standar saja ya guys ya. Yang standar yaitu 128 guys, kita pilih. Dan untuk langsung selanjutnya yaitu encorder ya guys ya, encorder. Kita pilih saja yang soft codec ya, yang FC0 guys. Nah sahabat jika TikTok Live Studio kamu sudah disetting seperti ini, maka secara otomatis TikTok Live Studio kamu tidak akan terasa lag atau patah-patah lagi guys. Dan kamu bisa live streaming tanpa lag atau patah-patah lagi guys. Nah sahabat itu dia cara setting TikTok Live Studio agar tidak lag atau patah-patah ya guys ya. Nah bagi sahabat yang baru berdabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi kalian lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton video tutorialnya.